Ya oke dan bisa kalian lihat sendiri ini arusnya saya sudah ubah menjadi DC ya Jadi yang tadinya masih AC dan sekarang udah DC Oke dan jadi jika kalian ingin tahu caranya kalian tonton terus videonya sampai habis dan jangan kalian skip ya agar tidak salah Oke balik lagi bersama saya di channelnya Bawang Project So jadi di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara merubah arus AC ke DC khususnya untuk lampu senjaya Dan ini juga request dari kalian semua Oke dan jadi langsung saja kita bongkar dulu ya untuk bagian dada depannya Jadi kalian wajib harus bongkar dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke cuy dan ini setelah sudah terlepas ya Jadi kalian cari kabel yang warna kuning Ini untuk kabel yang warna kuning ini bisa kalian lepas ya untuk soketnya Atau jadi kalian bisa nyambunginnya dengan cara kabel warna kuningnya kalian bakar dulu menggunakan korek terus kalian kupas sedikit aja ya buat nyambungin kabelnya Jadi itu caranya cukup mudah ya Jadi setelah kalian misalnya sudah tersambung ya jangan lupa kalian untuk isolasi kabelnya Agar tidak ada koslet ya kalau terkena air Nah dan kalian harus siapkan dulu ya kabel ya nggak terlalu panjang sih Ya kabel apa aja Jadi itu kabelnya kalian sambungkan ke kabel yang warna kuning Jadi seperti tadi yang saya bilang kalian bisa dengan cara soketnya dilepas seperti ini atau kalian bisa kupas aja kabel yang warna kuningnya Dan terus kalian sambungkannya Oke dan jangan lupa juga untuk kalian kabelnya masukin lagi ya pada tempatnya Terima kasih telah menonton Nah oke dan ini kabelnya jadi kalian potong aja ya Jangan terlalu panjang Ya ukur aja lah sesuai kebutuhan lah Jadi setelah terpotong jangan lupa juga untuk kalian bakar dulu ya kabelnya menggunakan korek Nah oke jadi kita langsung lanjut ke penyambungannya Jadi ini saya ambil dari kabel atau soket kunci kontak ya Jadi itu ada dua kabel yang pertama ada kabel warna merah strip hitam dan yang kedua ada juga kabel yang warna hitam Jadi kalian sambungkannya ke warna hitam Jadi ini menurut saya persis secara dengan bikin video pasang voltmeter ya Jadi ini sama lah intinya dengan pas saya tadi yang membacaan video tutorial cara memasang voltmeter Nah oke dan ini lampu senjanya Nah jadi ini kunci kotak on Jadi itu langsung hitup ya untuk lampu senjanya Saya jelaskan kembali ya videonya Agar kalian bisa mengerti dengan baik Nah dan ini saya sambungkan ke kabel yang warna hitam Jadi itu kabel yang di kunci kontak ya Ya intinya ini persis dengan cara pas pasang voltmeter Nah dan ini hasilnya kalian bisa lihat sendiri Tapi kalian jangan skip dulu nanti saya pasti akhir video akan menjelaskan Poin terpentingnya dalam merubah arus AC ke DC ini Nah saya cabut itu mati ya lampunya Kalian bisa lihat sendiri Terus saya pasang lagi Nah dan setelah pasang lagi Itu akan hidup Nah saya cabut lagi mati Dan pasang lagi hidup Terus cabut lagi mati Jadi itu posisi kunci kontak on Jadi kalian ngeceknya dengan cara kayak gitu ya Tempelkan dulu Nah kalau hidup berarti benar Terjadi setelah itu kalian tinggal sembung aja Terus jangan lupa juga di lakbanya Oke jadi untuk pemotongan kabelnya Jadi seperti saya yang tadi jelaskan itu Seperlu aja Jangan terlalu panjang juga Nah oke itu sambungannya ya Dan ini saya udah perlihatkan videonya secara DJ ya Oke dan kita lanjut ke pemasangan kembali bodinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke cuy dan ini saya pasang dua kamera ya Agar kalian bisa paham lagi Nah dan ini kunci kontak masih on nya Kalian bisa perlihatkan dengan baik Nah kunci kontak on Dan terus lampu senja langsung hidup Kalian perlihatkan secara baik-baik Nah dan untuk lampu utama ini Saya juga udah DC ya Jadi bagi kalian yang belum tonton video Cara ubah harus AC ke DC Untuk lampu utamanya Nanti saya lihat kan videonya di atas ya Kalian klik aja Nah oke dan nanti saya jelaskan Jadi bagi kalian yang misalkan sudah Ikutin video saya Atau tutorial saya Terus kalian lampu senjanya gak hidup Jadi kayak gini coy caranya Jadi kalian cabut dulu untuk lampu senjanya Terus kalian diputar lagi ya Jadi kalian itu untuk soket lampu senjanya Dibalik ya Terus kalian pasangkan lagi untuk lampunya Oke jadi itu jika kalian gagal ya Oke dan mungkin sekian dulu video dari saya Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton